KELAKUAN HAPPY ASMARA Kelakuan Happy Asmara di kampungnya pun akhirnya dibeberkan oleh Narti, tetangganya di Serikaton. Ternyata sang artis rutin bagi-bagi rezeki dalam bentuk sembako dan uang. Bukan hanya dibagikan ke warga desa tempat orang tuanya tinggal, tapi warga di desa-desa tetangga. Seolah jadi ritual, ex-kekasih Denny Cagnan itu biasanya bagi-bagi rezeki di momen Ramadan, Lebaran, hingga momen ulang tahunnya. Miskin kayak semuanya dikasih. Alhamdulillah, mbak Happy baik banget, kata Bunarti yang pernah dapat bantuan dua mobil dari Happy Asmara saat menggelar hajatan. Begitulah Happy yang kini menjadi orang terkaya di desanya berkat karir nyanyinya yang cemerlang. Termasuk membangun rumah mewah di desa Serikaton, yang saat ini ditempati oleh orang tua dan adiknya. Rumah tersebut sangat luas dengan pagar tinggi dan gerbang yang cukup lebar. Adapun Happy Asmara kini sedang membangun gedung studio yang juga sangat megah di desa Sumber Ejo, tak jauh dari desa Serikaton. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!